Bairaktar TB2 di Ukraina praktis tidak terbang, tidak ada pengiriman baru, dengan cepat dan tiba-tiba, laporan di jaring sosial dan media online tentang keberhasilan Bairaktar TB2 Ukraina menghilang. Tidak hanya laporan-laporan ini, tetapi laporan. Brone Bairaktar TB2 Ukraina yang jatuh juga menghilang. Praktis, Brone Turki tidak lagi terbang di Ukraina. Ada beberapa alasan, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kehabisan stok. Menurut sumber Rusia, angkatan bersenjata Rusia telah menembak jatuh sekidaknya 130 brone Ukraina sejak awal perang. Angka tersebut sangat berbeda dari yang ditebutasikan oleh binat Turki bahwa Ukraina membeli 50 unit Bairaktar TB2. Ada laporan bahwa Turki secara tidak resmi telah mengirimkan sekidaknya 50 lebih. Kami juga telah menyaksikan inisiatif warga di Eropa untuk membutuhkan dana jina membeli drone Turki. Namun kenyataannya antara 3 dan 5 dibeli secara total. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!